Halo semuanya kembali lagi bersama saya Diva Naflasa Putra di Diva Channel Di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk menelusuri salah satu jalur kereta api yang ada di Kabupaten Cilacap yaitu lebih tepatnya dari arah stasiun Cilacap menuju ke arah barat daya ada salah satu jalur kereta api yang mana semakin kita telusuri jalur ini mengarah ke arah barat yaitu menuju ke pelabuhan Tanjung Intan Cilacap nah sebelum itu saya akan menceritakan sejarah dari jalur kereta api ini jadi pada tahun 1800an awal PT Statspurwegen milik pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun kota Cilacap lalu menghubungkan salah satu jalur kereta api mengarah ke pelabuhan Tanjung Intan Cilacap untuk memperkuat pertahanan ekonomi dan mengirimkan pasukan militer serta berbagai bahan ekonomi serta sembako dan kebutuhan pangan lainnya dari pelabuhan menuju ke arah kota dengan kereta api nah jalur ini sekarang sudah digunakan lagi jadi jalur ini istilahnya masih jalur aktif namun karena kondisi rel yang sudah berkarat jadi ini relnya sebenarnya sudah tidak layak pakai dan rel ini bertipe R33 jadi untuk 1 meter rel ini beratnya hanya 33 kg dan setiap hari lokomotif berjenis D301 harus mengangkut gerbong ketel yang berisikan BBM Aftur milik Pertamina dan gerbong ketel itu mengarah ke pelabuhan Tanjung Intan Cilacap setiap harinya untuk mengambil BBM Aftur ataupun mengirimkan BBM demi mencuplai BBM untuk kapal tanker yang ada di pelabuhan sana jadi setiap hari lokomotif D301 itu melewati jalur ini mengarah ke pelabuhan mengantarkan gerbong ketel yaitu berisikan Aftur milik Pertamina untuk menyuplai BBM kepada kapal tanker yang ada di pelabuhan Tanjung Intan sana dan pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini sedang mengembangkan jalur ini karena apa setiap hari lokomotif D301 harus 8 kali bolak-balik ya jadi tidak bisa sekali langsung angkut gerbong ketel ke sana ke pelabuhan jadi nggak bisa sekali angkut gerbong ketelnya karena gerbong ketel yang harus dibawa berjumlah 20 gerbong sedangkan lokomotif D301 adalah lokomotif bertipe diesel hidrolik yang tenaganya kecil dibandingkan lokomotif bertipe CC201 oleh karena itu saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap terutama Provinsi Jawa Tengah akan mengembangkan jalur ini dan membangun jalur ini agar lebih kuat lagi yaitu dengan cara pergantian rel perubahan vessel perubahan geometri pada rel serta melakukan peninggian pada trek relnya sendiri jadi kalau sekarang ini trek relnya akan rendah ya nanti mungkin tahun depan trek rel ini akan ditinggikan dan di bagian kanan kirinya ini di samping-sampingnya akan diluaskan karena lokomotif yang melewati jalur ini di tahun depan adalah lokomotif CC201 yang lokomotifnya lebih besar dari lokomotif bertipe D301 oleh karena itu saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat jalur ini ke arah barat menuju pelabuhan Tanjung Intan di kota Cilacap nah lokomotif D301 itu adalah lokomotif yang kecil mengapa pemerintah Kabupaten Cilacap memerintah lokomotif D301 yang membawa gerbongnya karena ini rel jenisnya masih R33 jadi relnya itu masih kecil kalau lokomotif CC301 ataupun CC201 yang melewati rel ini otomatis relnya akan ambles karena lokomotif itu tenaganya lebih besar bebannya lebih berat dan rel ini hanya mampu ditopang oleh bertipe D301 jadi nanti rel ini akan diganti dengan rel yang lebih besar bertipe R54 1 meternya 54 kilo sehingga kalau relnya sudah diganti dengan rel yang lebih besar otomatis nantinya lokomotif CC301 akan bisa melewati jalur ini dan bisa mengangkut gerbong ketel dalam 1 kali langsiran dengan jumlah 20 gerbong jadi saat ini rel ini hanya bisa 8 kali bolak-balik karena 1 relnya masih kecil tidak bisa ditopang beban yang terlalu berat jadi jenis relnya masih R33 yang faktor keduanya adalah karena relnya berjenis R33 otomatis stasiun Cilacep harus memilih lokomotif bertipe D301 dan lokomotif D301 tidak bisa melangsir dalam sekali langsiran membawa gerbong sebanyak 20 jadi lokomotif D301 sekali langsiran maksimal adalah 5 gerbong sehingga dalam 1 hari stasiun Cilacep harus melangsir gerbong ketel BBM Aftur sebanyak 8 kali langsiran 4 kali langsiran gerbong kosong dan 4 kali langsiran gerbong terisi BBM Aftur penuh jadi penuh perjuangan untuk masinis dan di tahun depan rencananya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengubah jalur rel ini menggantinya dengan rel yang lebih baru lebih kuat yaitu R berkode 54 relnya berkode R54 peninggian trek perubahan vessel dan nantinya akan dilakukan perubahan geometri artinya relnya lebih lebar daripada rel yang ini karena lokomotifnya lebih besar sehingga bisa melangsir gerbong dalam 1 kali langsiran jadi kalau kita lihat rel ini itu punya peran penting ya di Kabupaten Cilacep karena Kabupaten Cilacep ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah selain kota Semarang yang merupakan salah satu kota dengan transportasi laut terbesar di Jawa Tengah jadi kalau di utara Kabupaten Jawa Tengah maksud saya kalau di sebelah utara Provinsi Jawa Tengah ada Kabupaten Semarang ya kota Semarang itu sebagai pelabuhan wilayah utara Jawa Tengah nah untuk pelabuhan wilayah selatannya itu adalah kota Cilacep ini jadi kota Cilacep itu menunjang ekonomi Jawa Tengah dalam hal transportasi laut pengiriman apapun melalui jalur laut bisa di kota Cilacep nah oleh karena itu dari pelabuhan menuju stasiun itu sangat berperan penting dengan adanya kereta api yang membawa bahan-bahan pokok ataupun keperluan-keperluan yang sekiranya bisa menunjang kebutuhan ekonominya nah inilah rel satu-satunya dari stasiun kota Cilacep menuju pelabuhan yang harus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah Kabupaten Cilacep ya kita doakan saja semoga pemerintah segera mengubah jalur ini agar bisa menunjang ekonomi di Kabupaten Jawa Tengah Kabupaten Cilacep Provinsi Jawa Tengah maksud saya ya kita akan menelusuri jalur ini ke arah barat dan kita akan lihat seperti apakah kondisinya dan akan ada pabrik gula disana pabrik pupuk pusri dan pelabuhan Tanjung Intan itu sendiri nah disebelah kanan kiri rel ini ada sawah yang mana relnya ini menjadi tergenang oleh air sehingga menyebabkan rel jadi cepat berkarat bahkan ada ikannya disana oke kita langsung selidiki ke arah barat semoga teman-teman bisa memperoleh wawasan ya dari melihat video ini karena menurut menurut saya banyak teman-teman yang penasaran kira-kira rel yang mengarah ke barat itu ke arah mana ya jadi saya buatkan videonya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan sebenarnya rel ini masih aktif hanya saja kita jarang sekali menemui adanya lokomotif yang melewati jalur ini dan karena jarang sekali ada lokomotif yang melewati jalur ini oleh karena itu di perlintasannya tidak diberi palang pintu dan nantinya mungkin pemerintah kabupaten Cilacap akan memberi palang ya karena berbahaya walaupun lokomotifnya bergerak lambat namun sangat berpengaruh bagi keselamatan pengendara yang melewati jalur ini dan sebelah selatannya adalah pulau Nusa Kabangan itu ada pelabuhan di sebelah selatan sini untuk mengarahkan perahu-perahu menuju Nusa Kabangan jadi warga Cilacap yang memiliki rumah di pulau Nusa Kabangan setiap harinya menyeberang melalui pelabuhan ini dan itu adalah pelabuhan Tanjung Intan ini ada pabrik di depan basah ya coba kita lewat trail di tengah ini jadi sebenarnya perlintasan kereta api jalur kereta api jalan raya segala moda transportasi yang ada di Indonesia itu adalah warisan dari bangsa Belanda bangsa Jepang dan mereka yang telah menjajah negara kita jadi sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah SWT karena selain mereka menjajah mereka juga memberikan manfaat dengan adanya moda transportasi yaitu kereta api kapal dan moda transportasi lainnya jadi kondisinya sekarang seperti ini banyak banyak sekali genangan air dan saya terpaksa harus menginjak genangan air disini mohon maaf saya terpleset ataupun saya melewati tengah relnya ini ada yang sudah kumuh nah kita telah sampai sebentar lagi jadi jadi jalurnya ini masih single track diusahakan tahun depan akan double track jalur relnya tahun depan akan diganti ditinggikan track perubahan vessel serta perubahan geometri ukuran rel menjadi lebih lebar karena kalau kita biarkan relnya seperti ini sedangkan lokomotif yang melewati jalur ini adalah CC 201 otomatis lokomotifnya lebih besar dan lama-kelamaan tanahnya akan ambles dan di sebelah kanan kirinya ini adalah kebun milik warga sekitar daripada menjadi lahan kosong mereka memanfaatkannya sebagai lahan bercocok tanam oke kita teruskan sampai ke pelabuhan dan ini adalah pintu masuk lokomotif D301 menuju pelabuhan Tanjung Intan Silacap mungkin nanti nanti disana ada pos security jadi saya akan teruskan mungkin sampai palang itu saja jadi rel itu kodenya ada macam-macam ya teman-teman ada R33 R54 R44 dan sebagainya dan kalau di Amerika sana mungkin bisa sampai R77 atau R60 karena lokomotifnya ukurannya lebih besar dan ini ini adalah pelabuhan Tanjung Intan Silacap jadi maksud dari R33 R54 R66 R44 itu setiap satu meter rel kereta api memiliki berat tergantung kodenya angkanya misalnya R33 setiap satu meter rel kereta api beratnya 33 kilo seperti itu ini ada kode relnya dan ini ini adalah pelabuhan Tanjung Intan Silacap oke kita balik arah jadi selain menuju pelabuhan Tanjung Intan juga menuju ke PT Pupuk Pusri di Kabupaten Silacap mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua terima kasih telah menonton selamat menikmati